selamat menikmati 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 masih dingin, nggak apa-apa ya. Kita masukkan aja, kita cetak. Nah, seperti ini ya. Menggorengnya harus terendam dengan minyak ya. Ini digoreng dengan minyak, eh, dengan api sedang cenderung kecil. Jangan dulu dibalik, masih basah. Nanti bawahnya kalau udah agak kering, baru boleh kita balik. Kalau bawahnya udah agak kokoh ya, udah agak kering, baru kita balik. Baliknya pelan aja. Ya, karena ini belum full garing. Ini biar cepat merata ya, garingnya. Karena harus di Bali. Pelan-pelan. Kue ini kita goreng sampai garing, nanti berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Ini kuenya udah matang ya. Udah warnanya berubah jadi kecoklatan. Langsung aja sekarang kita angkat. Oke, ini kita dinginkan ya. Kita tiriskan. Jadi kita cetak sisanya. Kalau tidak mau terburu-buru, jadi si apinya kita matikan aja. Ya, dicetak sambil dalam kondisi api mati. Biar hasilnya merata. ini kue tepung ketannya sudah ready ya. Sudah saya goreng semua. Aromanya sangat harum sekali. Jadi langsung aja sekarang kita icip seperti barasanya. Ini modelnya cantik banget ya. Mari makan. Teksturnya renyah banget ya. Garing. Gurih. Dan manisnya pas. Tapi bagi kawan-kawan yang sangat suka manis, manisnya masih ditambah ya. Karena ini manisnya manis sedang. Ini enak banget untuk saya. Jadi teman, buat ngopi ataupun ngeteh ini sangat rekomendasi. Oke kawan, untuk video kue tepung ketannya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, Bapak Adhan. Ciao. Terima kasih. T Europa. Terima kasih.